KPU tengah menyusun PKPU baru untuk Pilpres 2024. Salah satunya terkait jadwal pendaftaran Capres-Cawapres yang dimajukan. Mengapa jadwal pendaftaran Capres harus dimajukan dan apa dampaknya? Kita bahas bersama Komisioner KPU, Idam Khalid, dan Dewan Pemindah Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Pak Idam, juga Mbak Titi. Selamat malam Mbak Friska, Pak Idam. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Idam dulu. Jadi secara sederhananya untuk menjelaskan ke publik kenapa pendaftaran ini harus dipercepat dan ketentuan mana di Undang-Undang Pemilu yang disesuaikan dan harus dilakukan segera? Tidak ada yang dipercepat dan tidak ada yang dimajukan. Yang ada adalah disesuaikan. Bahkan jika KPU merujuk pada pasal 226 ayat 4, maka pendaptaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau pendaptaran calon peserta pemilu pilpres itu bahkan paling lama 8 bulan sebelum hari pemutan suara. Yang dimana kalau menggunakan hal tersebut tanggal 14 Juni 2023 KPU harusnya sudah membuka pendaftaran calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Tetapi tentunya hal tersebut tidak kami gunakan ya. Bahkan kami berupaya menghitung hal ini secara efektif ya. Karena ada irisan-irisan tahapan-tahapan yang lainnya. Dan kalau hari ini ya kami dalam rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden, kami merancang tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Itu adalah waktu yang kami susun berdasarkan tanggal dimana peserta pemilu presiden dan wakil presiden harus ditetapkan. Ya dalam pasal 276 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 ya, pengesahan terhadap perpu nomor 1 tahun 2022 itu adalah 15 hari sebelum masa kampanye dimulai. Maka peserta pemilu presiden dan wakil presiden tapi akan ditetapkan pada tanggal 13 November. Dari tanggal 13 November itulah kami melakukan penghitungan mundur ke belakang dengan mempertimbangkan aturan-aturan teknis yang diatur secara rinci oleh Undang-Undang Pemilu. Jadi sekali lagi kami tidak memajukan, kami tidak mempercepat, justru sebenarnya kami memperlambat. Karena Undang-Undang pasal 226 ayat 4 memungkinkan kami membuka pendaftaran pemilu presiden dan wakil presiden 8 bulan sebelum hari muka suara. Dan kalau dilihat penyesuaian jadwal ini, akankah memengaruhi jadwal tahapan pemilu lainnya atau tidak? Begitu ini kan yang harus dikelirkan. Kalau tadi Pak Iden bilang tidak ada perubahan sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ini tidak akan memengaruhi jadwal tahapan apapun terkait dengan pemilu 2024 ini Pak? Kita ketahui dahulu salah satu munculnya perubahan itu karena pertimbangan harus menyesuaikan dengan masa kampanye. Masa kampanye pemilu serentak 2019 yang lalu itu 6 bulan 3 minggu. Nah sekarang untuk pemilu serentak 2024 masa kampanye ini 75 hari. Yang tentu kami pertimbangan masa kampanye ini juga menjadi pertimbangan untuk pengadaan logistik pemilu. Itulah kenapa pembentuk undang-undang mengubah pasal 276 ayat 1 menjadi 15 hari sebelum masa kampanye dimulai. Peserta pemilu presiden, wakil presiden harus ditetapkan. Dahulu diubah itu 3 hari sebelum kampanye dimulai. Peserta pemilu presiden, wakil presiden sudah ditetapkan. Jadi ini pertimbangannya banyak. Salah satunya adalah aspek ketersediaan logistik pemilu. Jadi dengan demikian tidak ada tahapan-tahapan lainnya yang terganggu berkenal dengan implementasi atau penerapan pasal 276 ayat 1 ini. Mbak Titi melihat hal ini yang paling baik dan juga memang konsekuensi dari aturan itu untuk pemilu, rangkaian pemilu ini berjalan tetap sesuai dengan waktunya Mbak Titi? Ya, saya ingin melihatnya dari aspek manajemen pemilu ya dan hukum pemilunya. Kita bandingkan dulu dalam konteks manajemen pemilu dengan 2019. 2019 pemutan suaranya 17 April 2019. Tetapi pendaftaran capres-cawapres itu sudah dilakukan mulai tanggal 4 Agustus. Jadi proses 4 Agustus 2018 sudah dilakukan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Lebih panjang waktunya ya Mbak ya? Betul, lebih panjang. 20 September 2018 itu sudah ada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian 3 hari setelahnya dimulai masa kampanye. Ada durasi yang panjang untuk publik untuk mendapatkan penjelasan soal visi-misi program dan seterusnya. Nah sekarang memang durasinya sangat pendek Mbak Friska. Untuk pendaftaran memang di dalam peraturan KPU problemnya itu adalah karena ada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Yang disitu menyebutkan pendaftaran calon presiden, wakil presiden sebagai bagian dari pencalonan itu dimulai pada tanggal 19 Oktober. Jadi selama ini sosialisasi di masyarakat kita itu merujuk kepada peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tersebut. Sementara berikutnya terbitlah undang-undang nomor 7 tahun 2023 yang merupakan penetapan perpu nomor 1 tahun 2022 menjadi undang-undang. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam yang membuat harus dilakukan penyesuaian durasi pencalonan sehingga dilakukan lebih maju agar masa kampanye itu tidak bergeser. Bayangkan kalau misalnya penetapan calon presiden, wakil presiden itu baru dilakukan 25 November. Maka masa kampanye itu baru bisa dilakukan 15 hari setelahnya. Berarti Desember. Rugi sekali kita sebagai pemilih kalau kampanye itu baru Desember. Sementara pemungutan suaranya 14 Februari 2024. Jadi menurut saya satu, dari sisi pendaftaran capres-cawapres sebenarnya di 2024 ini sangat mepet dengan pemungutan suara. Ruang publik untuk mendapatkan kampanye itu juga lebih sempit. Maka kemudian yang harus dilakukan KPU karena memang situasi hari ini ada benturan dalam konteks tahapan yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Dengan konsekuensi dari undang-undang nomor 7 tahun 2023. Ini yang harus dijelaskan dan kemudian sebaiknya dan sebisa mungkin peraturan KPU tentang pencalonan pilpres itu disegerakan. Sehingga bisa kemudian dipahami dengan baik oleh publik dan juga publik memahami. Ini adalah bagian dari memastikan logistik pemilu tidak terkendala, masa kampanye tidak diperpendek. Dan ini sebenarnya sesuatu yang menguntungkan bagi kita dari konteks kepentingan publik. Jadi kalau dalam hal hukum pemilunya ini memang harus dilakukan. Tetapi kan kita tidak bisa melepaskan karena kita tidak bicara di ruang hampa. Ini ada proses politik yang juga menyertai di mana ada upaya membangun koalisi pencalonan. Yang mau tidak mau apa yang diatur oleh KPU nanti yang akan memajukan pendaftaran karena menyesuaikan dengan Undang-Undang 7 2023 akan memaksa konstelasi politik terbentuk lebih cepat. Karena tidak lagi misalnya pendaftaran itu 19 Oktober tetapi 7 hari yaitu dimulai 10 Oktober sampai dengan 6. Oke, nah tadi menarik yang disampaikan Mbak Titi. Sebenarnya kalau dari aturan ini menguntungkan untuk pemilih karena ada ruang yang cukup untuk kita mengenal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tapi secara hukum pemilunya harus disegerakan. Nah disegerakan ini kapan targetnya PKPU ini, Pak Idam? Kami sudah berkomunikasi dengan DPR ya agar dalam waktu dekat kami bisa diagendakan mengikuti rapat kerja yang didalamnya rapat konsultasi berkenaan dengan rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran pemilu presiden dan wakil presiden. Dan insya Allah dalam waktu dekat, dalam beberapa hari ke depan infonya kami akan segera diagendakan untuk mengikuti rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Waktunya berapa lama dari rapat konsultasi itu sampai ke PKPU selesai ini? Tentu kalau publik butuh gambaran ini kan Pak Idam? Karena kalau ini sudah oke PKPU-nya otomatis tanggalnya pun sudah berlaku yang 10 sampai 16 Oktober tadi. Ya, paska kami melakukan rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 maka kami akan mengikuti rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Paska rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebutlah baru peraturan ini akan diundangkan atau diberlakukan. Jadi ada masih beberapa proses lagi yang harus KPU tempuh dan kami yakin peraturan ini akan segera diterbitkan. Atau yang bisa di bulan September ini diterbitkan? Ya, kami berupaya untuk maksimal ya karena memang proses legal drafting sehingga sebuah peraturan KPU itu diundangkan itu prosesnya memang ada beberapa proses harus ditempuh dan menyebabkan lembaga-lembaga lainnya. Kita tahu bahwa legal drafting ini tidak bisa dikebut kalau misalnya tidak ada kesepahaman antar para pihak terutama antara KPU dalam hal ini juga dengan DPR Mbak Titi melihatnya bagaimana prosesnya? Jadi kan masih harus dengan DPR dulu lalu juga ada rapat harmonisasi dengan Kemenkum HAM. Ya, kalau kita lihat memang ada ketentuan yang mewajibkan KPU untuk berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam pembentukan peraturan KPU yang mengatur tahapan pemilu. Meskipun sudah ada jaminan dari Mahkamah Konstitusi bahwa konsultasi yang wajib itu kesimpulan rapatnya tidak bersifat mengikat KPU kalau KPU dengan keyakinan dan kemandiriannya sebagai lembaga yang paling paham tahapan pemilu yang paling tahu bagaimana manajemen pemilu yang baik kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pemilu merasa yakin bahwa desain tanggal-tanggal inilah yang paling baik bagi keberlangsungan dan kestabilan tahapan pemilu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau saya mendengar komentar dari beberapa politisi nampaknya mereka alpa dengan keberadaan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang 7 2023 yang memang memaksa harus ada penyesuaian. Karena di situ disebutkan tadi DCT untuk Pilpres harus sudah ditetapkan 15 hari sebelum masa kampanye. Sementara masa kampanye kan 28 November 2023 tidak mungkin DCT-nya itu 25 November. Nah bisa jadi ini karena memang kan Undang-Undang itu lahir di tengah proses tahapan pemilu. Nah menurut saya KPU tentu harus melalui proses tersebut tapi penjelasan-penjelasan logis dan rasional ini secara komprehensif kan nampaknya saya juga melihat ada pergeseran pendapat para politisi ya dari awal yang nampaknya menunjukkan seolah-olah ada kepentingan politik dan lain sebagainya kemudian bergeser menjadi memahami tapi kemudian membutuhkan misalnya penjelasan dari KPU dan pasangan calon itu kan memerlukan juga kepastian soal persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Karena walaupun ini adalah politik tingkat tinggi dan kita tahu lah itu bisa dilakukan penyesuaian begitu tetapi kepastian masyarakat juga harus tahu apa saja sih harus dipenuhi oleh seorang capas dokumen apa saja dan bagaimana Itu harus clear begitu ya Mbak Titi. Dan artinya dalam waktu singkat PKPU ini diharapkan segera disahkan juga biar bisa dikomunikasikan tidak hanya para pihak yang terlibat dalam pemilu yang terkait dengan pemilu maupun juga pemilih yang akan menggunakan haknya mulai dari masa kampanye terutama untuk mengenal pasangan calon. Terima kasih atas waktunya Komision RKPU Pak Idam Khalid juga Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Angra ini. Selamat malam. Selamat malam.